Cobain ti Ini apa namanya? Pentolan Assalamualaikum Hai guys, kembali lagi bersama Kanaya dan keluarga Kalian masih ingat gak sih Jajanan yang dulu viral banget Di tahun 2022an Bahkan ngantrinya tuh Panjang banget, bisa lebih dari Satu jam baru dapat Nah sekarang kita mau lihat Gimana sih kondisinya saat ini Apakah masih seramai dulu Atau malah sepi So, saksikan terus video ini ya Jadi nama jajanan viral ini Adalah Gnosis Indonesia Jajanan Ala-ala Korea gitu guys Yang menyajikan lebih dari 70 jenis sate-satean sosis Tempat jajanannya ini Ada di alun-alun Bekasi M.H.C.Buan Pas banget waktu itu Kita datang kesini Dan sudah sempat kita review ya Untuk kondisi alun-alun Bekasi saat ini Buat yang belum nonton Bisa klik videonya Di link pojok kanan atas kalian ya Kalian lihat sendiri ya Ini adalah kondisi saat ini Di Gnosis Indonesia Ternyata masih ramai Dan jadi favorit banget Memang sih gak terlalu ramai Dan ngantri seperti dulu Tapi ini bukan karena gak laku kok Tapi karena Gnosis Indonesia itu Udah banyak outlet yang lain Tersebar di Jabodetabek Bahkan udah ada outletnya Di Solo dan Kalimantan loh Wow keren banget ya guys Seperti yang udah kita bilang tadi Kalau Gnosis Indonesia itu Punya lebih dari 70 jenis tusuk sosisan Untuk harga-harganya Mulai dari Rp3.000-Rp15.000 aja loh Hmm cukup berjangkau ya guys Tapi ingat juga ya Jangan sampai kalap saat mengambilnya Bisa-bisa gak habis nanti makannya Untuk sistem pemesanan disini tuh Self-service ya Pertama kali kalian akan Andri untuk mengambil jajanan makanannya Nanti kalian akan ambil sesuai yang kalian mau Dibaki nampan plastik Kalian lihat kan Banyak banget pilihannya Ada aneka sosis-sosisan Bakso Enoki Dumpling Odeng Pokoknya banyak banget deh Boleh kita rekomendasiin ya Yang paling best seller disini tuh Beef enoki Sama odengnya Abis selesai ambil jenis sosis-sosisan Lanjut antri lagi untuk pembayarannya Nah ini dia daftar makanan yang kita pesan Beberapa jenis sosis-sosisan yang kita pesan Ada bakso ikan Kemudian juga ada salmon Beef roll Otak-otak Singapur Dan beef enokinya Oh iya ada juga bakso cuminya Abis selesai bayar Kita masuk ke pilihan masaknya Bisa dibakar Digoreng Dan juga direbus Jadi ada tiga pilihan masaknya ya Kalian tinggal pilih sesuai yang kalian mau Nah untuk kita Pilih yang direbus aja nih Karena disini favoritnya direbus Nanti bisa ditambahkan kuah-kuah yang memang jadi best seller disini Ini dia guys Proses dari perebusannya Nah air rebusnya itu juga dari air kaldu ya Next setelah selesai direbus kita pilih kuahnya Ada dua macam pilihan kuahnya Yaitu kuah kaldu dan tom yum Lalu kita racik-racik lagi nih Untuk tambahan lainnya Ada bawang goreng Wijen Irisan cabai Dan juga ada jeruk nipis Oke guys Udah jadi nih pesenan kita Kita pilih ada dua macam kuah yang kita pesen Kuah yang pertama ada kuah tom yum Rasanya tuh sedikit asam Ada asinnya Gurih Dan juga ada sedikit pedasnya Pokoknya sedap banget deh Untuk kuah yang kedua adalah jenis kuah kaldu Kayaknya sih ini jenis kuah kaldu sapi gitu Rasanya gurih Ada manis-manisnya sedikit Dan juga sedap banget Apalagi kalau kita racik pakai komplimen yang tadi ya Rasanya makin enak Buat yang suka pedas Bisa kalian tambahin irisan cabai yang tadi ya Kuahnya serumput kuahnya kuahnya Oke guys demikianlah informasi jajanan kita di Nyosis Indonesia Yang berada di alun-alun M Hasibuan Bekasi Sangat rekomendasi banget Dengan harga yang cukup terjangkau Apalagi rasanya tuh enak banget Ada lebih dari 70 varian sosis yang ada disini Dan juga ada dua macam kuah yang bisa kalian pilih Jika suka dengan video ini Jangan lupa dukung kita dengan like, komen, dan share-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton